Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kang Bro Taukah sampaian kemarin Secara resmi Astra Honda Motor Meluncurkan generasi terbaru GRF 150L Ini adalah sebuah generasi paling fresh Dan kita akan bedah seperti apa sosoknya Generasi yang kita sebut sebagai New 2022 Jadi kemana-mana Cah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kang Bro Ketemu mana dengan IWP Kang Mas Alhamdulillah ya semoga saja Sampai semuanya selalu sehat selalu ya Kita saling mendoakan Termasuk IWP juga mohon didoakan selalu sehat selalu Dan juga sambian rejeki melimpah berkah Semuanya keimanan Semuanya dikasih ke sambian semuanya yang terbaik Pokoknya siapapun yang mendukung channel IWP Benaran IWP akan selalu doakan sambian semuanya Yang subscribe IWP Benaran IWP doakan yang terbaik Sampian berkah Semuanya rejeki lancar Dan yang pasti Cah Semoga kita diberikan kesehatan Kuih yang paling penting Cah Nah Kang Mas Hari ini IWP akan nge-share Kesambian semuanya Sebuah kabar terbaru Dari Astra Honda Motor Kabar yang tentunya Akan mengembirakan Buat sambian yang mungkin Nyidam CRF 150 Karena kenapa Cah? Baru kemarin Sangat fresh Baru banget IWP menerima informasi Dari Astra Honda Motor Bahwa mereka munculkan Generasi terbaru CRF 150 Ini adalah sebuah generasi Motor Trail Yang kita katakan Keren ya Karena Astra Honda Motor Saat ini semakin berani Bermain mengenai livery Mengenai clear-nya Stripping-nya Makin keren Untuk memberikan gambaran Kesampaian semuanya Cah Tenang Kang Mas IWP sudah menyiapkan Video kesampaian ya Video generasi New CRF 50 Yang terbaru Seperti apa Kang Mas? Apakah ada yang berbeda Di sana? Dan seperti apa sosoknya? Alhamdulillah IWP sudah mendapatkan Gambar high res Sekali lagi Ini hanya foto Gambar studio Dan next time aja lah Kita untuk mencari reel-nya Karena saat ini Memang masih proses distribusi Belum ada unitnya Pastinya di dealer pun Mungkin agak susah Kecuali di dealer-dealer besar Tapi gak apa-apa Cah Ini untuk gambaran Sampen Siapa tahu ya Sampen memang Nyidam CRF 50 Dan dengan melihat video Yang beneran Sampen tahu bahwa Honda sudah meluncurkan Namanya New Generation Livery terbaru Yang fresh Sehingga Sampen Tidak ketinggalan kereta Makanya Cah Subscribe bener-beneran Biar Sampen gak ketinggalan kereta Soalnya Cah Kalau Sampen gak ngerti Ya tiba-tiba bisa aja Sampen membeli CRF yang lama Kan gitu Oke Jadi gak usah berlama-lama Kita akan bedah Seperti apa sosok New CRF 50 Terbaru versi 2022 Berikut ini Nah ini Kang Mas Sang Iwi bersebut Sebagai generasi terbaru CRF 150 Yang dirilis oleh Astro Honda Motor Kemarin Jadi bener-bener Baru banget Cah Fresh banget Baru kemarin dirilis Sampen bisa perhatikan Untuk warna 2022 ini Ternyata memang Motor ini Menjadi lebih keren Karena kita lihat Kombinasi colornya Ada semacam Biru-biru disini Dan kita akan coba Menjelajah Cah Dari depan Kemudian dari samping Kemudian juga dari atas Maksudnya gini Cah Dari bawah sampai ke atas Oke Jadi yang pertama Adalah kita lihat Dari roda-roda nya Kang Mas Untuk roda-roda nya Yang jelas Pelk nya di clear Warna Black Dove Ini adalah warna Yang akan Hadir pada seluruh Varian warna 2022 CRF 50 Dan warna ini Kemudian Dikombinasikan Dengan bagian sini Cah Jadi bagian casing Untuk Outro tube nya Sorry inner tube nya ya Kita sebutnya mungkin ya Jadi untuk tabung Bagian dalamnya ini Dikover oleh Sebuah plastik Yang memang Ini untuk melindungi Motornya supaya Tidak terkena Lumpur langsung Jadi kalau samping Ada yang komen Ah Suspensi upside down Kayaknya Tidak lebih awet Dibandingkan teleskopik Atau lebih awet Dibandingkan dengan teleskopik Karena teleskopik kan Untuk tube nya ya Inner tube nya di atas Tapi sebenarnya Tidak juga Karena semua pabrikan Rata-rata Sudah memberikan Semacam pelindung Di sini Cah Cover bagian sini Jadi Sampai tidak usah khawatir Ada Debu lumpur Akan menyerang bagian sini Pastinya akan terlindungi Oleh cover dari casing nya Plastik nya Memang sudah didesain Demikian Jadi tidak usah khawatir Dari sininya saja Sudah kelihatan kan Sampai perhatikan di sini Karet nya sudah ada Seperti penguat kawat di sini ya Jadi memang sudah didesain Demikian rupa Makanya untuk high performance Trail pasti Rata-rata menggunakan Model suspensi upside down Warnanya Dikelir warna emas ya Pastinya sama dengan Generasi sebelumnya Kemudian triple clamp nya Dikelir warna silver Sama juga warna sebelumnya Ini juga bagian atasnya sama Triple clamp Dan crown handle nya sama ya Jadi crown handle nya sama Dan untuk bagian ini Cah Nah bagian Fendernya Dikelir warna Totally red Red ini red Glossy Cah ya Walaupun tidak ada glitternya Tapi ini ada red glossy Tanpa ada stripping sama sekali Kemudian bagian lampunya Kang Mas Sama ya Lampu-lampunya juga Demikian Lampunya dikelir warna red Lalu visor nya juga red Kecuali bagian visor nya ini Memang ada pemanis Semacam stripping warna putih Tempelan stripping warna putih Dengan biru bagian pinggirnya Kemudian untuk taper nya Cah ya Bagian taper hitam Yang pasti Stang-stang nya Tidak ada perbedaan Namun kalau kita lihat di bagian Nah ini bodi samping nya baru ya Jadi ada beda di sini Bagian bodi samping Atau serut nya Sampai ke belakang Hingga buritan ini Dikelir warna red Untuk basis color nya Ini sama dengan Bagian fender dan juga Bagian kepala visor nya Jadi casing nya ini sama Basis color nya Namun Pada bagian sini Diberikan pemanis stiker Jadi tempelan stiker Yang merupakan kombinasi warna putih Kemudian warna hitam untuk L nya Dan juga tarikan bagian pinggir sini Warna hitam pula Lalu bagian biru di bagian sini Birunya ada gradasinya Cah Kalau tidak salah ya Demikian Atau mungkin ini hanya efek daripada lighting Tapi yang jelas kalau kita lihat disini warna biru Birunya biru agak gelap demikian Dan ditarik oleh Honda sampai ke bagian bawah casing Atau bagian bawah Daripada jok nya Cah Nah untuk bagian jok nya sama Pemilihan dari material nya di warna merah Termasuk sabuk nya ada disini Emblem Honda nya Baru disini warna putih ya Kemudian kalau kita lihat di bagian samping disini juga warna putih Jadi kalau kita lihat tarikannya dari sini sampai tengah sampai ke belakang itu warna putih Hanya biru saja yang sampai ke bagian tengah sentral sini Jadi putihnya melengkung dia Modelnya model V begitu Dan juga warna putih ini melabur bagian casing untuk kenapot nya Jadi cover kenapot nya ini Cah Diklir warna merah Namun oleh Honda diberikan Oh sebentar Cah Ini sepertinya enggak Cah Sampai jangan terkecoh nih Karena untuk basis color bagian casing nya ternyata warna putih nih Ini warnanya putih Untuk pengecatannya atau painting nya Tapi oleh Honda diberikan stiker warna merah Ini hampir terkecoh nih WB Cah Jadi gitu ya Beda dengan bagian depan artinya ya Cah Jadi depan ini kan basis warnanya merah Namun untuk yang bagian sini basis warnanya adalah putih Basis color nya ya Tapi diberikan stiker warna merah Lalu di bagian sini Bagian kenapot-kenapot nya Diklir warna silver untuk cover nya Yang materialnya dari plat ini ya Dan juga kalau lihat casing blak nya nyambung ya merahnya Kemudian bagian Nah untuk bagian pelik nya sama masih dikulir warna hitam Hitamnya hitam doff Dan juga untuk kaliper disc brake nya yang single piston dikulir warna abu-abu Ya kan jadi begitu Kalau kita lihat dari jauh seperti ini Nah ini adalah warna 2022 untuk warna red dan white Honda menyebut warna ini sebagai extreme red Jadi memang warna yang paling fresh 2022 Saya perhatikan di bagian sini bodi-bodinya ya Nah jadi seperti ini sosoknya Cakep cinder tbb karena merahnya Dominant dan glossy pula Nah jadi untuk cinder head nya masih sama Cah ya Cinder head nya dikulir warna grey Sementara untuk casing atau crankcase nya ya Dikulir warna black Dan untuk saksinya sama warna black Jadi sosoknya seperti ini Nah ini adalah warna yang pertama Versi 2022 Sementara kita akan mencoba untuk melihat warna kedua Kang Mas Nah ini yang warna kedua Dan warna ini memang Aduh semuanya kok makin ganteng ya Kalau kita lihat sih ganteng kan ini daripada tadi Ini sih selera sih Cah Tapi yang jelas Cah ini adalah extreme black sebutannya dari Astra Honda Motor Yang dirilis kemarin dan sesuai dengan namanya Semua bodinya dikulir warna hitam Tapi ada percampuran pastinya Oke kita lihat dari depan dulu Untuk casing inner tube nya Suspensi upside nya dikulir warna black Black nya ini adalah black glossy Ya ini black glossy Sementara untuk pelet black nya black doff ya Sama dengan yang sebelumnya Lalu untuk vendernya juga black glossy Termasuk juga di bagian headlamp nya Nah jadi bagian casing headlamp nya ini dikulir warna black pula Black glossy pula Lalu kalau kita lihat Nah seperti ini Cah ya Gak ada sama sekali stripping Jadi polosan Baik visor nya dan juga pada bagian vendernya Namun stiker baru nongol di bagian serutnya Setelah sini ya Ini adalah kombinasi color stiker yang cukup rame menurut TBB Tapi juga sporty Keren ya Jadi adalah warna merah Kemudian warna putih Abu-abu Dan kalau kita perhatikan bagian sini Cah Nah bagian sini ada 150 Warna merah Kemudian dipertegas lagi 150 L warna putih Baru disini ada garis-garis begitu Kemudian kalau kita lihat Ini ya hurufnya ini ternyata Sebenarnya tulisannya ada CRF Kalau gak salah demikian ya CRF besar dan 150 L Nah jadi seolah-olah menembus di bagian sini Dan warna ini ya Juga ada gradasi di bagian sini Warnanya warna merah Jadi gradasinya juga ada semacam Kayak garis-garis ini Warna hitam demikian Jadi seolah-olah menyatu gradasi Baru nyambung lagi di bagian sini Garis-garis pula Dan garisnya ini kalau kita lihat Warnanya ada abu-abu dan juga putih Kemudian tarikan di bagian sini Sampai ke belakang Warna merah Joknya sama Cah Warnanya warna Nah merah pula nih Cah Nah bahannya demikian Dan emblem Honda Termasuk juga casing bagian sampingnya Warna black Sesuai dengan namanya Yang extreme black Dan nyambung sampai ke bagian belakang Dan kalau kita perhatikan Memang kenapotnya ini black pastinya Dan kalau kita perhatikan di bagian bawah sama Termasuk pelet-peletnya di clear warna black Termasuk engine-engine sama Black 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 Bukan black edit yang pasti Cah Nah baru kita lihat di bagian jauh seperti ini Yes This is the new color of 2022 CR-150L Ngomongnya nggak sih ngomongnya Saya jadi belepotan begini Cah Tapi yang jelas ini Seperti ini sosoknya Nah inilah warna kedua Cah Jadi semen komen apakah ganteng warna ini Dibandingkan dengan sebelumnya Ganteng yang mana semen komen saja Cah Jadi gitu Nah sekarang mari kita intip Yang warna ketiga Nah ini yang warna ganteng tenang Kang Mas Warnanya warna beda Karena ini adalah warna army Atau green army Atau ijo kayak tentara gitu Kang Mas Dan kalau kita perhatikan di sini Cah Ternyata greennya itu model doff ya Jadi dia nggak glossy Kita lihat dari sini Dan ujungnya ada semacam stripping Beda dengan sebelumnya Apakah ini hanya siluet lightingnya Tapi yang jelas sepertinya si stripping Cah Jadi moncong fendernya itu di clear Warna apa di clear lagi Ada strippingnya Cah Warna abu-abu Ini sesuai dengan bahasa color di bagian serutnya Tapi yang jelas kita lihat di bagian sini ternyata nggak sama dengan fender Jadi untuk casing plastik cover inner tube-nya di clear warna black Nah ini beda nih IBB pikir akan di clear warna hijau pula Ternyata nggak Mungkin karena ini hanya untuk mencegah ada kotoran masuk Jadi nggak usah harus memberikan warna yang bagus ya Maksudnya ini kan memang Kalau menurut IBB produksi untuk paintingnya mungkin lebih mahal ini Dibandingkan dengan yang black biasa ini ya Jadi demikian dibedakan Termasuk juga headlampnya Headlampnya ya Dari visornya casing dari batok lampunya Juga di clear warna black Tanpa ada stiker apapun polosan Lain-lainnya sama aja Dari warna untuk suspensi optionnya sama Tapi di bagian samping sini Nah ini yang berbeda Untuk yang versi 2022 Saya menperhatikan warna army ini ya Ijo ini Astra Honda Motor menyebut ini sebagai extreme green Jadi extreme green Nggak ada embel-embel apapun Pokoknya semuanya disebut sebagai extreme aja Nah ini warnanya ijo semuanya disini Basic color-nya Ijo-nya itu ijo kayak ijo army yang pasti Dan warnanya adalah warna Apa namanya kita sebutnya sih sebagai warna doff Tapi beda dengan sebelumnya Untuk stikernya ya Stiker atau stripping yang kita sebutnya Ternyata sedikit berbeda Dibandingkan sebelumnya Ini lebih Kalau dikatakan sih Ini lebih angkun ya Nggak terlalu rame Dan kita lihat disini Ada tarikan stripping yang Kombinasi warna kuning Ya kuning Kemudian warnanya disini silver Dan di luarnya ada gradasi warna Abu-abu gelap Jadi gitu ya Kombinasi color-nya itu Abu-abu gelap Sementara sini ada Semacam kayak silver Kemudian di bagian tengahnya ini kuning Kemudian ada gradasi sedikit Di bagian sini nyambung Dan ini nyambung dengan Huruf daripada R-nya Untuk C-nya ya Jadi CRF-nya ya Jadi R-nya nyambung ke sini Ada gradasi Ijo-ijo begitu Lalu disini warna putih CRF-nya Dan kalau kita lihat font-nya Memang font sangat khas Daripada Honda CRF Dan juga 150L Nah untuk L-nya dibedakan oleh Honda Dengan warna kuning Kemudian warna kuning juga Mengikuti shape daripada body-nya Jadi dibentuk semacam V Dari ujung sini sampai ke bawah Kemudian ditarik ke belakang Sret gitu Cak Bosone Cak Dan disini ada ya Semacam bayang-bayangan Warnanya juga sama Abu-abu dan juga silver Baru kalau kita lihat Bagian casing sini Totally no sticker Jadi semuanya black Totally black Dan warnanya glossy Baru di bagian belakang sini Kita lihat Ternyata juga sama Ya tone color-nya sama dengan Side casing Untuk kenapotnya Warnanya black Jadi beda dengan yang depan Yang di clear warna hijau Belakangnya ternyata black Jadi gitu Dan juga beda dibandingkan Dengan sebelumnya Untuk jog-nya Cak Jog-nya ini ternyata D clear warna black Jadi nggak merah Seperti sebelumnya Dan ada emblem Honda Seperti biasa Lalu untuk lain-lainnya Samimawan Kang Mas Bagian kalipur disk-nya Juga warnanya Abu-abu Dan juga kalau dari swing arm-nya Sama-sama hitam Hitamnya hitam doff Termasuk juga crankcase engine Dan kalau kita lihat Memang sinir-nya sama Warna abu-abu pula Gry ya bosonya ya Nah kalau kita lihat Dari jauh seperti ini Nah simpan perhatikan Betapa kerennya Untuk warna yang 2022 ini Jadi memang cakep Cak Ambiti BB Oke Ini adalah warna Extreme Green Sementara kita akan Lihat warna yang terakhir Cak Atau warna keempat Nah ini juga Termasuk Membuat celengan Angbrol Kang Mas Baru pertama nih ya Ada CRF warna putih Extreme White Dan kita perhatikan Di sini ternyata Sama Cak Kombinasi color-nya Kalau kita lihat Untuk proteksi Atau casing Protektor Bagian inner tube-nya Di gelir warna black Tidak ada perbedaan Kemudian Di bagian sininya Baru putih Jadi putihnya juga polosan Tidak ada sticker Tidak ada sticker apapun Kecuali untuk bagian sininya Sininya juga black Artinya apa Hanya depannya saja Sudah ada dual tone color Hitam dan putih Sementara warna putih Juga sama Komposisinya dengan Yang warna sebelumnya Yang extreme green Maka putihnya ini Kita perhatikan Juga ada semacam Ya dari sini kan Fender putih Cak Nyambung sampai dengan Ke surutnya Hingga ke bagian Belakang sini Bahkan bagian casing Bawahnya Tapi Kalau menurut IBB Basis color yang digunakan Sebenarnya ini black Yang ini Ini black Kayaknya Nah ini yang black warnanya Tapi oleh Honda Diberikan sticker nyambung Dan kalau ini Enggak Kalau ini memang Basis colornya putih Tapi diberikan sticker Yang beda Jadi sticker-nya ini Sama ya Bentuk shape-nya itu Sama dengan sebelumnya Dimana bentuknya Runcing ke bawah Mode vertikal Tapi bukan kuning Yang di sini Tapi warnanya adalah orange Kita cepetin aja Cak ya Biar sampai langsung Bisa melihat Ini sosok dari GRF 50 Warna extreme white Ini artinya apa cak Ada 4 warna Yang dirilis oleh Astra Honda Motor Baru banget fresh Oh crack Jadi itu sekelas informasi Tentang presentasi Untuk new generation Dari GRF 50 Yang baru dirilis oleh Astra Honda Motor Kemarin Fresh banget cak Terima kasih telah menikmati Terima kasih telah menikmati Terima kasih telah menikmati Terima kasih telah menikmati Terima kasih telah menonton 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton